Seorang perempuan asal kota Yogyakarta menjadi korban mutilasi di Sleman. Jasad perempuan berinisial A tersebut ditemukan di salah satu Wisma Jalan Kaliurang, Kalurahan Pakembinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman. Penemuan jasad perempuan korban mutilasi itu dilaporkan kepada aparat kepolisian pada Minggu, tanggal 19 Maret tahun 2023, malam. Kasubit Pemnas Bidumas Polda DIY AKBP Verena Sri Wahyuningsih mengatakan pihak kepolisian menerima laporan penemuan mayat dalam keadaan teremutilasi. Verena menyampaikan lokasi penemuan jenazah tersebut berada di salah satu penginapan, Wisma, di daerah Pakem, Kabupaten Sleman. Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, KTP, yang ditemukan di lokasi, korban berumur 34 tahun dengan jenis kelamin perempuan merupakan warga kota Yogyakarta. Pihak kepolisian langus melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, penemuan jasad yang diduga korban mutilasi itu. Kasus itu ditangani tim gabungan dari Polda DIY, Polres, dan Polsek. Polda DIY dan jajaran telah melakukan penyelidikan terkait penemuan jenazah dengan kondisi termutilasi ini. Selain cek dan olah TKP, lanjut Verena adalah berkoordinasi dengan RS Bayangkara terkait dengan visum dan otopsi jenazah. Penanganan kasus ini dilakukan oleh tim gabungan. Untuk saat ini, kasus masih dalam investigasi dan ditangani oleh Ditreskrimum Polda DIY, Polresta Sleman, dan juga Polsek Pakem. Diberitakan sebelumnya, jenazah seorang perempuan ditemukan di dalam kamar salah satu Wisma Jalan Kaliurang Dusun Purwodadi, Kalurahan Pakem Binangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, pada minggu, tanggal 19 Maret tahun 2023, malam. Kondisi jenazah saat ditemukan dalam kondisi beberapa bagian terpotong. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!